Berpikir untuk memulangkan mereka saja itu sebuah kesesatan. Tapi kan faktanya sekarang pemerintah sedang menggelar atas. Ratas itu kan berarti lebih dari sekedar berpikir. Membahas dengan detail begitu. Ya enggak. Kalau dalam konteks pemerintah itu mungkin suatu kewajaran. Kenapa? Dia harus menghitung semua kalkulasi. Kini Bung Indra, proses deradikalisasi kita belum... Walaupun pernah 2017 beberapa isis ini dikembalikan gitu ya. Tapi proses yang harus kita lihat Bung Indra, ini bagian... Jangan kemudian kita... Saya sepakat senang melihat statement Pak Jokowi seperti itu. Kenapa? Jangan kemudian kita menjadi tukang cuci piringnya dari konspirasi global gitu. Dari proyek global gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan atas dasar... Oh ini sudah menjadi apa namanya... Di kamp pengusian ada sekitar 66 ribu sampai 71 ribu orang yang sekarang tidak terurus. Lalu kemudian bagaimana mengurusnya? Ya serahkan itu pada WNACR. Bahasanya selama ini siapa yang kemudian... Apakah proksi-proksi isis itu masih hidup atau tidak. Dan kemudian saya melihat dengan gampang Donald Trump selama ini karena sangat permisif dengan isis. Lalu kemudian oh silahkan dia kembali ke negara yang... Ah ini yang harus kita baca. Jadi membaca ini tidak bisa membaca suatu hal yang tekstual, suatu hal yang parsial tidak. Dia memiliki dialektika kompleksitas yang benar-benar harus kita letakkan ya secara fair. Mereka pergi ke ini dengan sendirinya kok. Tidak ada yang kalau toh mau mengembalikan teman-teman di sini, banyak imigran kita yang mendapatkan seksual arasmen, mendapatkan perlanggaran hak azadi manusia, kekerasan dan lain sebagainya. Itu lebih layak untuk dikembalikan. Daripada kita harus ini benar-benar akan menjadi penyakit baru dan akan melahirkan bom waktu. Yang namanya ideologi itu bukan perkara hal yang gampang ya. Untuk kemudian itu bisa orang bilang, oh ini harus direedukasi, diderikasasi, deideologisasi, baru proses integrasi. Bukan seindah omongan, bom Indra.